Intro Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman semua Kita lanjutin lagi ya Sekarang kita akan belajar tentang if else untuk C++ nih Jadi di sebelumnya kita udah belajar tentang if statement ya Sesimpel ini Ya ini adalah untuk if statement Nah sekarang ini saya hapus aja Ya karena kita sudah tau Sekarang kita akan cobain yang if else Ya if else Itu apa? Oke misalkan gini Saya ya kan kalau ini sebelumnya adalah saat if kita jalankan Kalau ifnya gagal dia akan menjalankan yang ini Oke langsung dilewat aja gitu Nah kita bisa membuat jadi gini Ini sebenarnya saya lebih suka gini ya Biar lebih rapih Gitu jadi keliatan Sama aja sih tapi ya Atau saya lebih suka gini Nah nanti kita bisa menjalankan Misalkan saya ingin menjalankan ini gitu Tapi bukan menjalankan gimana ya Jadi kalau ini tidak terpenuhi Saya ingin menjalankan yang lain Nah itu pakai else gitu ya Oke ikutin dulu Jadi saya ini copy Saya paste disini Oke jadi saat si A nya adalah 5 Maka saya bilang bahwa nilai ini adalah 5 Oke itu kalau true ya Kalau misalkan ininya salah Ya kalau salah ininya false Dia akan masuk ke else Nah disini saya bisa taruh gini Nilai ini bukan 5 Bukan 5 gitu ya Oke baru selesai ya Jadi nanti ini Kita akan menjalankan ini Kalau misalkan dia benar Ya kalau salah dia akan menjalankan yang ini Sip Gampang Easy enough ya Easy gampang sebenarnya Jadi gak usah pusing Gak usah pusing Seperti biasa If else Lihat masukkan angka Masukkan 5 ya Lihat nilai ini adalah 5 Masukkan ini ya Oke saat kita kasih if else Terus nilainya adalah 1 Lihat nilai ini bukan 5 Oke dia akan masuk ke yang else Gitu teman-teman semua Ya jadi nilainya adalah 5 Nilainya bukan 5 Oke Ini adalah if else Ya Nah lalu kita punya lagi yang namanya Saya habis dari sini Ya kita punya yang namanya Else if Ya jadi kita tambahin lagi Disininya tambah If gitu Nah bisa gini else if Gitu ya Kita tambahin lagi Sama kayak yang ini Gitu Ya ini kita bisa tambahin lagi disini Nah misalkan saya mau bilang Oke jika A nya adalah 5 Masuk sini kan Sekarang else if Nilainya 3 Nilainya 3 Nilainya ini Buka Ini adalah Adalah 3 Gitu ya Sebenarnya bisa aja sih ini Kita pisahin gitu ya Kita pisahin jadi gini Sama aja Oke Sama aja Gitu Gak ada bedanya sebenarnya Nah kita kayak gini Bisa Jadi else if Dia akan ngecek lagi Jika Ini Maka Penjelakan ini Kita bisa lagi Misalkan if Gitu Sama dengan 1 Gitu ya Terus Cout Misalkan kita tulis Nilai ini Adalah 1 Bisa Oke Nah nanti baru kita taruh di terakhirnya Else Oke Cout Terus kita tulis Bukan 5 Bukan 5 3 Atau 1 Gitu Bisa kayak gini ya Oke kita compile Terus ini saya Ini dulu Nah Sekarang kita masukin 5 Oke nilainya ini adalah 5 Saya masukin 3 Oke nilainya ini adalah 3 Saya masukin 1 Oke nilainya ini adalah 1 Kalau saya masukinnya dia adalah 0 Lihat Bukan 5 3 atau 1 Gitu ya Jadi ini Adalah untuk if else if Gitu teman-teman semua Ya Bisa gak kita naruh else if di dalam sini Bisa Ya itu namanya nesting Ya nesting if Oke Itu bisa kalian lakukan Tapi ini adalah basicnya Untuk if else Gitu ya Nanti ini Kita bisa gunakan juga Switch case Nah nanti switch case kita akan belajar Tutorials habis ini Ya Ini sebenarnya sama aja dengan If else if ini Oke ya Cuma nanti kita pakai case Ya jadi switch Sesuatu nanti case-nya apa Gitu Oke teman-teman semua Kalau misalnya ada pertanyaan Silahkan tanya di komen di bawah Kalau misalkan Ada kritik saran Mau tutorial apa Silahkan Kasih juga saran di bawah Sampai bertemu lagi Di tutorial selanjutnya Ya Terus belajar Dan jadilah anak yang pintar Dan rajin ya Apa aja Oke See you bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya